Hai berikut ini cara mengatasi Google map yang error jadi untuk kalian yang mengalami Google map tidak jalan tidak bisa dibuka lokasi tidak terdeteksi dan masalah lainnya langsung saja berikut pertama perlu kalian ketahui kalau Google map ini kan butuh yang namanya akses lokasi untuk itu pastikan pada saat kalian menggunakan lokasi ini harus aktif atau yang namanya GPS kemudian kalau kalian buka tidak bisa ataupun keluar sendiri coba kalian perbarui di playstore ini ataupun Appstore bagi pengguna iOS kemudian bisa juga kalian matikan yang namanya HP kalian dulu pilih daya mati dan hidupkan ulang karena apa kita matikan itu merepres beberapa fitur dari HP kita jadi kalau HP lama tidak dimatikan beberapa sensor sudah tidak aktif atau error untuk itu silakan dimatikan kemudian kalian pastikan kalian terhubung ke internet pada saat menggunakan Google map karena Google map itu kan butuh akses internet untuk update secara real-time seperti trafik dan lain-lain kemudian kalau kalian lihat di sini di bagian lokasi yang aktif itu masih ada settingannya misalnya lokasi tidak akurat kalian bisa tekan lama di sini ada tingkat akurasi itu bisa kalian aktifkan semua di sini nanti kalau dalam perjalanan ada WiFi publik dia akan konek secara otomatis dan membaca lokasi begitu juga dengan Bluetooth jadi kalau WiFi nya tidak jalan atau tidak akurat aktifkan fitur ini di beberapa HP settingan yang ini ada tapi letaknya berbeda silahkan kalian cari kemudian Google map ini ini juga butuh akses lokasi kalian bisa tekan lama di Google map nya pilih info aplikasi ataupun detail aplikasi kalau di Samsung ini ada ikon yang dilingkar kalian pilih lihat bagian izin pastikan lokasi sudah kalian izinkan bisa juga izinkan sepanjang waktu nah seperti itu nanti dia akan langsung mendeteksi lokasi HP kita selanjutnya kalian bisa buka yang namanya Google map ini atau kalau tidak bisa dibuka kalian reset data aplikasinya tekan lama pilih yang tadi pilih yang ini penyimpanan pilih hapus data nah pilih ok hapus data ini mereset yang namanya pengaturan dari Google map bukan mereset data ponsel kita jadi setelah kita di reset bukan Google map nya pilih ikon ini supaya membaca lokasi pilih Hai saat aplikasi digunakan atau hanya kali ini nah seperti ini akan membaca lokasi kita kemudian kalau kalian yang ingin melakukan rute pilih ikon ini barulah kalian pilih lokasi tujuan kalian Hai pilih pada peta juga bisa misalnya seperti ini ini oke nanti akan ada rute supaya dia mulai bergerak ketika kita berjalan pilih mulai disini nah itu coba kalian berpindah tempat pakai motor ataupun mobil nah seperti ini langsung ada suara kalau semua sensornya aktif jaringan lancar kemudian ini aktif itu pasti bergerak kemudian kalau tidak bergerak coba kalian periksa yang namanya sensor akurasinya pilih ikon ini lagi pilih disini nah pilih kalibrasi ini lakukan kalibrasi Nyalakan kamera anda izinkan map menggunakan kamera sementara untuk mengirim gambar ke Google guna mendeteksi sekeliling dalam air ini fitur terbarunya jadi ini mengarahkan ke toko itu untuk kalibrasi saja jadi arahkan ke sebuah bangunan jadi itu saja cara mengatasinya silahkan kalian coba sendiri semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati